Timnas Indonesia melakoni laga sangat penting melawan Irak untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus putaran final Piala Asia 2027. Pada laga tersebut, dua kedua tim terasa menegangkan di menit-menit awal karena kedua tim mencoba bermain dengan tensi tinggi. Namun bola masih sering terhenti di lini tengah karena pelanggaran. Pressing tinggi yang dilakukan Indonesia pada menit ke-8 sempat membuat panik keeper Irak alal hassan. Tekanan Rafael Struik CS membuat hassan membuang bola ke sisi kiri. Pada menit ke-12, Timnas Indonesia mencoba melakukan tekanan bertubi-tubi lewat umpan silang dari sisi kanan dan kiri. Sayang belum ada gol yang mampu tercipta. Dua menit sebelumnya Irak sempat memberi ancaman lewat tembakan keras Osamah Jabar Rashid dari luar kotak penalti. Namun bola masih melenceng di sisi kanan gawang Indonesia. Pada menit ke-16, Irak sempat mencetak gol melalui sundulan Ibrahim Bawes memanfaatkan umpan silang. Namun gol Bawes dianulir karena lebih dulu melakukan dorongan kepada baik Indonesia. Menjelang akhir babak pertama, Rafael Struik nyaris mencetak keunggulan bagi Indonesia melalui aksi individu Ciamik. Sayang, tembakan Struik di kotak penalti masih bisa diblok pemain Irak. Sahine Patinama yang berdiri bebas di sisi kiri tampak kecewa dengan keputusan Struik yang tidak memilih melakukan operan. Skor kacamata alias 0-0 akhirnya menutup jalannya babak pertama. Sementara itu, timnas Indonesia tak perlu menang melawan Irak untuk lolos keputaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hanya karena hal ini. Lantas, hal apa yang dimaksud guys? Simak video ini biar gak gagal paham. Ya perlu saya tegaskan kembali, kalaupun gagal mengalahkan Irak di tanggal 6 Juni 2024 nanti, timnas Indonesia masih bisa untuk melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, dua kemenangan skuad Garuda atas Vietnam di bulan Maret lalu berpengaruh besar bagi Rizky Rido dan kawan-kawan dalam kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia menduduki posisi kedua kelas main grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Unggul 4 poin dari Vietnam di peringkat ketiga dan unggul 6 poin dari Filipina di posisi buncit. Jadi timnas Indonesia tetap bisa lolos otomatis keputaran ketiga meskipun mengalami kekalahan atas Irak dengan syarat Vietnam tidak meraih kemenangan di sisa dua pertandingan mereka. Berikut skenarionya, timnas Indonesia akan langsung lolos keputaran ketiga jika timnas Indonesia imbang melawan Irak asalkan Vietnam juga imbang atau kalah melawan Filipina. Dengan hasil ini, timnas Indonesia mengoleksi 8 poin, unggul 4 poin dari Vietnam dan 5 poin dari Filipina yang tidak mungkin dikejar dengan satu laga tersisa. Jika kalah dari Irak, timnas Indonesia tetap akan langsung lolos keputaran ketiga jika Filipina mengalahkan Vietnam. Sebab kemenangan Filipina atas Vietnam membuat mereka mengoleksi 4 poin, tertinggal 4 poin dari timnas Indonesia. Dengan satu laga tersisa, poin Filipina maupun Vietnam tak mungkin mengejar timnas Indonesia. Terlepas dari dua hal di atas, kemenangan atas Irak di SUGBK pada 6 Juni 2024 menjadi cara termudah timnas Indonesia untuk lolos keputaran ketiga. Dari itu, dukungan penuh dari para supporter di SUGBK dan doa dari saudara-saudara akan menjadi motivasi besar bagi pasukan Garuda untuk meraih hasil terbaik dan melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi langkah penting bagi timnas Indonesia dalam menggapai mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu, inilah dua permintaan pelatih timnas Indonesia, Shintai, yang kepada para supporter Garuda agar timnya bisa mengalahkan Irak di Stadion GBK. Ya, Shintai yang paham batul kalau timnas Irak bukanlah tim lemah yang gampang ditundukkan. Apalagi anak asuh Jesus Chasas itu menjadi satu-satunya tim di grup F yang belum pernah mengalami kekalahan. Bukan hanya menjadi tim dengan pertahanan terbaik, tim asal timur tengah itu juga menjadi tim paling produktif. Irak diketahui berhasil mencetak 12 gol sepanjang putaran 2. Shintai Yong mengatakan keberhasilan Irak menjadi tim paling produktif sekaligus tim dengan pertahanan terbaik di grup F menunjukkan kalau Irak merupakan tantangan pasukan Garuda yang sesungguhnya. Ini jelas akan menjadi pertandingan yang sulit, mereka tidak pernah kalah dan jadi tim paling produktif. Ini menjadi tantangan yang sebenarnya bagi kami di putaran 2 ini, ujar Shintai Yong dikutip dari Dario. Namun Shintai Yong juga mengatakan tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Dari itu Shintai Yong memiliki dua permintaan khusus kepada para supporter timnas Indonesia. Ia meminta 2D doa dan dukungan kepada pencinta sepak bola Indonesia ketika timnas Indonesia jumpa Irak di SUGBK, Kamis 6 Juli 2024 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pertama, saya yakin tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kedua, saya meminta doa dan dukungan kepada supporter saat melawan Irak nanti, terang Shintai Yong. Shintai Yong memiliki rekor bagus saat menghadapi Irak saat masih jadi juru taktik Korea Selatan. Rinciannya, Shintai Yong sukses meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun sebagai manajer Korea, saya tidak punya pengalaman kalah melawan Irak. Saya yakin berkat doa dan dukungan supporter, saya bersama timnas Indonesia dapat mengalahkan mereka. Ujar Shintai Yong